Terima kasih. Di mana secara intraday, rupiah sempat menguat ke Rp15.299 per dolar AS, di mana sebelumnya di pembukaan perdagangan Rabu pagi tadi, rupiah tercetak menguat di 0,2% di level Rp15.300 per dolar AS. Pergerakan rupiah dibayangi penantian kebijakan suku bunga The Fed, di mana survei perangkat CMI FedWatch menunjukkan pasar berekspektasi The Fed 100% memangkas suku bunga acuan antara 25 atau 50 basis point. Sebagai catatan, pembangkasan terakhir yang dilakukan oleh The Fed terjadi di Maret 2020, di mana pada saat itu suku bunga dipangkas mendekati 0 untuk mendukung ekonomi AS selama pandemi COVID-19. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Rp15.329, kemudian terhadap euro di Rp17.049, Pound Sterling di Rp20.201, kemudian terhadap Yen Jepang di Rp108,25. Terima kasih telah menonton!